Polda D.I.E. dalam hal ini di Reskrimsus Polda D.I.E. berhasil amankan pelaku sindikat penyalahgunaan gas bersubsidi yang beredar di Yogyakarta. Pada konferensi pers yang digelar hari ini, Senin 5 Februari 2024, di Reskrimsus Polda D.I.E. Kombes Pol Ida Mahdi bersama Kabin Humas Kombes Pol Nugroho Arianto mengungkapkan kronologi kasus tersebut kepada publik. Penyalahgunaan gas subsidi tersebut dilakukan oleh 3 orang tersangka yakni AR 38 tahun, GR 32 tahun, dan PD 37 tahun dengan cara memindahkan isi dari tabung gas 3 kg bersubsidi ke dalam tabung gas 5,5 kg dan 12 kg non-subsidi. Di Reskrimsus menyebutkan bahwa para pelaku membeli LPG atau tabung gas 3 kg bersubsidi dari pangkalan atau setiap yang menawarkan dan setelah terkumpul di TKP, isi dari gas tersebut kemudian dipindahkan ke tabung 5,5 kg non-subsidi. Pembes Pol Ima Mahdi juga menjelaskan setelah semua dilakukan penimbangan dan dipasangi karet serta ditutup dengan segel plastik warna kuning untuk tabung 12 kg serta warna putih untuk tabung 5,5 kg. Sebanyak 588 buah tabung gas 3 kg bersubsidi, 51 buah tabung gas 5,5 kg, 49 buah tabung gas 12 kg, 2 unit mobil, 9 buah selang regulator pemindah gas LPG, 2 buah timbangan gantung digital, 1 unit timbangan duduk digital, buku catatan serta bukti-bukti lain terkait. Berikutnya kami sampaikan data gangguan kamtip mas dan kriminalitas yang terjadi di wilayah Yogyakarta pada hari Senin 5 Februari 2024. Selama 1x24 jam telah terjadi 15 kejadian yakni 1 kasus pemalsuan surat, 1 kasus perzinahan, 2 kasus pencurian, 2 kasus penggelapan, 4 kasus penipuan, 1 kasus undang-undang ITE, 1 kasus curanmor, 2 kasus penyalahgunaan obat, dan 1 kasus penyalahgunaan narkotika. Demikian Polda Jukjanyus edisi hari ini, mari sukseskan gelaran pemilu 2024, pemilu yang aman, damai untuk Indonesia maju. Saya Brigadir Devikantari, terima kasih dan salam tribrata. Terima kasih. Terima kasih.